Hai hadirin muslimin muslimat yang berbahagia marilah kita dengarkan dengan seksama dengan bijaksana dengan bahagia ngaji barangkos iknam Dekeng ade pusat Dekeng ade pusat wara iso di depan di Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sepindah malih sing semangat sing banter kudunga Aken sing jabi salam semangat turbanter umuri baruka rezeki ini lancar berkah acara dalupuniko sedoyo hajat-hajati mugi-mugi diijabai jeneng Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahillazi Allah fabayna kulubina faasbahna binikmatihi ikhwana Allahumma salli ala manba'il ilmi wal hikam sayyidina wa maulana muhammadinillazi khairil anam wa ala alihi wa sohbihillazhi nasubihubil anjumifidhulam amma ba'du falahawla walakuwata illa billahil alihi al-azim Hadratal kuromak poro alim poro ulama poro sepuh bini sepuh poro habaib wabil khusus alhabib Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amin senantiasa dalam lindungan Allah sehingga sagota terus bimbing lan muzeni santri santri ni pun amin Allahumma amin lan ingkangtang sahlu hormati segena bejabat pemerintah ingkang hadhir Wanten Ngarso Kitos Doyo Wanten Bapak Bupati Wonogiri atau yang mewakili Wanten Bapak Dandim Wonogiri Wanten Bapak Kapolres Wonogiri Teman baru saya Ternyata satu rating dengan Kapolres Blitar yang baru Alhamdulillah Tapi insya Allah beliau ini aman Insya Allah Kaya mak-mak rating iri Menggok nganan gak ketilang Tenang gak usah khawatir Dekenggane pusat Lanengkang Tan Sakuluhurmati Ketawa Umum Persaudaraan Setia Hati Terate Panjenenganipun Kangmas Murjoko Ini adalah pimpinan PSHT sedunia Wah ngeri Ngeri banget Tepuk tangan buat Kang Mas Murjoko Semoga Kang Mas Murjoko Senantiasa diberikan kesehatan Tuhir Batin Dan kesehatan Fito'atilah Amin Allahumma Amin Lanengkang Tan Sakuluhurmati Para anggota Dewan Ingkang Hadir Yang tidak bisa saya sebutkan Satu persatu Semoga tidak mengurangi rasa hormat Kaulah datang penjenengan sedoyo Lanengkang Tan Sakuluhurmati Para tokoh-tokoh masyarakat Wonogiri Lanengkang Tan Sakuluhurmati Sedoyo Masyarakat Wonogiri Lan Sedoyo Mawon Hadirin Hadirat Ingkang Dipun Meliakan Allah Alhamdulillah Wah syukrulillah Pada malam yang luar biasa ini Kita semua dapat berkumpul Berbagai macam latar belakang Berbagai macam Kebiasaan Berbagai macam Karakter Bahkan luar biasa Saya itu Baru kali Ini Seumur hidup Berangkat ngaji Dinaikkan kuda Alhamdulillah Ini tadi Sambutan sangat luar biasa Saya sebenarnya Nguantuk ini tadi Pengen saya itu tidur Tapi ditunggu nih Terus kali Abah Heko Mulai ngaji di Mana tadi sore Kelaten Dikawal terus Terus kali Abah Heko Dikawal terus Nyampe sini Ketemu jenengan Dan Dan akhirnya Tiba-tiba naik kuda Yang saya khawatirkan Ketika naik kuda Itu hanya satu Gimana Nasib Lato-latonya Itu loh Masa Allah Masa Allah Tapi luar biasa Ya Allah Antusiasnya Masyarakat Manjung Masyarakat Wonogiri Luar biasa Kulau ini ngali Semangat di panjendengan Kulau ini Langsung Ternyuh Langsung Kulau ini Tengah tim batin Saya yakin Semua yang Hadir ini Apapun Latar belakangnya Apapun Bigronnya Ini adalah Ahli-ahli surganya Allah Karena Apandan Dawipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Menggana Fitulabil ilmi Ganat Aljanatu Fitulabihi Barang siapa Yang mencari Ilmu yang Bermanfaat Kok panjendengan Itu berangkat Mungkin ada yang Dari Jogja Ada dari Sleman Bahkan Tadi saya tahu Ada dari Kediri Satu Eleb Bahkan ada Dari Magetan Atau dari Ponorogo Dari manapun Itu Jauh-jauh Datang ke sini Ingin mencari Ilmu yang Bermanfaat Dawipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Kanat Aljanatu Fitulabihi Maka sesungguhnya Surgalah yang Ia cari Jadi sangat Sah-sah saja Ketika orang itu Bergi Berangkat Ngaji Semangat Berangkat Ngaji Bikin story Di WA OTW Surgo Iya OTW Surgo Maksudnya Orang mati Ngaji Golek Ngilmu Karena itu Dawipun Nabi Dan Sebaliknya Ketika Seseorang Pemuda-pemuda Koyok Panjin Dengan Niki Wau Kok pilih Lungo Pergi Maksiat Ada info Solawatan Dia Nggak Ngeh Sama Sekali Ada info Pengajian Dia Nggak Tertarik Sama Sekali Dia Pilih Nanti Kalau disini Biasanya Anak-anak Pacaran Dimana Semisal Pilih Ke Plaza Neng Mall Tapi Gak Tuku Ngelok Ir Gotok Lah Wah Yang tukang Neng Mall Ngelok Ir Gotok Gak Tuku Wah Akhirnya Kalau pacaran Gandengan Kalau Yang Rung Jelas Jadi T.E Kok Pilih Pacaran Pilih Gendaan Malam Minggu Gendaan Atau Malam Malam Yang Lain Kok Pilih Gendaan Maka Secara Otomatis Dia Mencari Meraka Apalagi Pemuda Sekarang Kadang Lebih Tertarik Sambang Kekos Kosanya Cewek Atau Apa Jadi Ketika Kamu Mengeluarkan Montor Itu Secara Otomatis Langsung Bikin Story Aja Otewen Roko Orang Kok Memang Mau Pergi Bermaksiat Katakanlah Mau Minum Minuman Cukrek Itu Atau Mau Ciu Kalau Orang Sini Langsung Saja Otewen Roko Sopo Ngerti Langsung Israel Langsung Otw 5 Menit Selesai Tapi Alhamdulillah Sebelum Kita Ngaji Lebih Panjang Lagi Ngajinya Santai Harus Jagungan Kalo Jik Rodok Dredek Marino Pak Jaran Mikir Kalo Pengen Mudo Kalo Mikir Kalo Mikir Jaran Sampai Ngamuk Mela Deg Mediun Keren Malam hari ini Sangat Luar biasa Banyak cerita Dari Wonogiri Luar biasa Kita itu Keberagaman Mengenai Kerojeknya Tentang Keberagaman Tentang Kerukunan Masya Allah Luar biasa Ini tadi Ada Kira Bendera Ada Dramben Ada Reok Ya Ada kuda Itu loh Mesti viral Mangi Subah Aku Nyurung Terke viral Lagi Malah Nek Numpak Jaran Masya Allah Luar biasa Jangan Badi Pamit Ya Mau Tirakatan Ya Nggak apa-apa Nggak apa-apa Ya Munggu Dan Salam Ke istrin Semoga Segera Hamil Lagi Nah Baru Kayak Ngaji Siap Tirakatan Dan Tentang Ngunggu Ngunggu Ngantos Ngantos Jaranin Tumpai Mau Dan Nggak Usah Khawatir Sandingan Taruh Pak Dandim Gimana Oh siap 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 Munggu 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 Dedeakan Pak Pak Siap 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 Besok Kita ngopi Ngopi Pagi Siap 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 Alhamdulillah Untuk Memulai Pengajian Ini Kersani Tabah Menarik Monggo Flash Coba Dinyalakan Teman-teman Yang ada Di Alas Itu Biar Kelihatan Yang Dijalan Biar Kelihatan Coba Ini Kira-kira Berapa Puluh Ribu Orang Yang Berkumpul Flashnya Dinyalakan Yang Dijalan Raya Juga Yang Di Masjid Juga Yang Jualan Juga Kalau Dunggan Siap Gilem Numpak Flash Ati Padang Pikir Padang Bareng Bareng Kita Membaca Solah Jibril Di Sapi Tenanan Muka Sing Mamane Mumat Sing Mamane Sumpak Dati Bumah Oke Allahumma Sali Alam Muhammad Sali Sali Allahumma Muhammad Sali Sali Allahumma Ali Wa Sali Sali Allahumma Ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah, Ya Muhammad Rasulullah Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah Ya Rasulullah, Ya Rasulullah Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah Ya Rasulullah, Ya Rasulullah Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah Ya Rasulullah, Ya Rasulullah Ya Rasulullah, Ya Rasulullah Ya Rasulullah, Ya Rasulullah Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah Ya Rasulullah, 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 Ya ini ini fondasi jadi selamat orangnya zaman saya ini tergantung cahenom-nom ini kok cahenom-nom ini? meletri, ngeselat-ngeselat, anaknya tangganya di guan-guan ini bucunya tangganya ditinggalnya luar negeri di gundal-gondoli terus emak-emak ini yura patek gelom nutup auroti, celengane ketok kabeh, walute mecodot ketok kabeh moral kita itu semakin hancur, lato-lato tidak terkontrol kena diprediksi, tanpa harus Belanda datang kesini, tanpa harus Inggris bedil bacing, moroning, wanogiri, sudah lah kita akan hancur, kita akan lenyap karena generasi pemuda itu adalah generasi yang diharapkan masa yang akan datang pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan, jadi memang benar-benar harus kita selamatkan terus alhamdulillah, di tengah-tengah perkumpulan kita pada malam hari ini diaturannya abahiko, enek PSHT, enek apa nih bah? PSHW, enek Kerasakti, enek Sembarang Kalir Magar Nusa bahkan ini juga ada pengasuhnya, pimpinannya PSHT ya inilah, dan saya mantau sekali tadi, apa yang didawakan oleh Bapak Kang Mas Murjoko tadi bahwasannya semua komunitas itu ingin perdamaian, ini yang paling penting lah ini cah nom nom generasi permuda itu lah, cuma ini komunitas kadang ada rayaan gandaan lah, teman-teman bila lah kadang banget kabeh, orang-orang itu kok? kadang tukaran, kadang emak-emak itu beda pilihan lurah, tukaran, padahal lurahnya serangkul-rangkulan beda pilihan presiden, satrun-satrunan, itu gak penting karena apa? kita itu harus menjaga yang namanya nikmat yang harus kita jaga yang kelak akan kita bawa mati salah satunya yakni adalah nikmat iiman semua manusia wajib menjaga itu wajib menjaga itu orang kaya raya, tapi kehilangan nikmat iman percuma orang pintar kaya apapun mau sekolah dimanapun tapi kehilangan nikmat iman percuma orang cantik, ganteng, tapi kehilangan nikmat iman wawayu tapi nek ewangakeh menarik nomboten barang temukai jerene kaya wistau temukai kaya wistau kaya wistau ayo kaya apa tapi nek ngoteng ikut ceritane ketok menarik nomboten gianteng tapi hp ini dibuka kaya kos-kosan wedoan tertarik nomboten sekelas ganu gantengnya kalah badol gantengnya kalah margono apa mana iya lah tapi wedoan disasak perawan disasak rondo yo seneng keimanannya lenyap kira-kira orang seperti itu menarik atau tidak padahal janjinya Allah orang yang berilmu dan beriman lah yang akan dinaikkan berajatnya yarfailahulladina amanu minkum walladina utul ilmat darujat ketika seseorang itu keimanannya bertambah keilmuannya bertambah Allah menjanjikan langsung dinaikkan derajat dan derajat itu berupa apapun entah itu istri cantik soleh kah entah itu harta yang baru kah entah itu jabatan yang baru kah apapun itu derajat pokoknya sesuatu yang baik dan yang mendorong kebaikan kita kepada Allah itu derajat yang baik yang asli dari Allah lah gimana sekarang menjaga keimanan itu kalau dawipun imam nawawi al-bantani yang sesuai dengan apa yang didawakan Kang Mas Joko tadi kita itu harus mutabatul jamaah baik kayak ibu-ibu yang di panggung ini yang bajunya merah putih kayak bendera ini ya tau baik panjenengan-panjenen semua baik ada yang muslimat ada yang mungkin klub senam ada yang mungkin itu tadi perguruan pencak silat ada mungkin komunitas hadroh apapun itu kita itu orang islam kalau ingin menjaga keimanan kita sampai ilayau milkyamah kita harus mutabatul jamaah lho gos mutabatul jamaah itu apa bersatu padu dalam kebaikan artinya apa kita walaupun kita itu beda bendera beda majelis semisal yang satu kerasan di majelis ini yang satu kerasannya di majelis ini yang satu cocoknya dengan kiai ini yang satu cocoknya dengan kiai ini tapi kok panjenengan nikwa gak iso bersatu padu dalam kebaikan hanya lingkup majelis saja kamu sudah panas keimananmu tipis mas keimananmu tipis tapi ketika kamu itu bisa baik dengan semua majelis baik dengan semua organisasi baik dengan semua instansi mau ketemu polisi baik, mau ketemu dandim baik, mau ketemu bupati baik, ketemu dewan baik dan sebaliknya polisi pun baik kepada panjenengan dewan pun baik kepada panjenengan bupati pun baik kepada panjenengan syukur-syukur ini dewan yoloman ini acara ini yurunan wangnya teko ditambah ini kenapa kok harus mutabatul jamaah apa sejalan dengan dawibun Allah syara alatum minaddin ma wasso bihi nuhan waladhi awhayna ilaika wa mawassayna bihi ibrahim wa musa wa isa Allah ta'ala itu telah mensyariatkan kepada panjenengan semua ini ada di surat asura ayat 13 Allah ta'ala itu telah mensyariatkan datang panjenengan semua kepada kita semua tentang agama yang diwahyukan kepada nabi musa nabi ibrahim nabi isa nabi muhammad dan nabi-nabi yang lain ini tujuan agama ini diturunkan apa an-akimuddin menegakkan agamanya Allah jadi komunitas yang baik itu mesti mengajak menegakkan agama kepada Allah Allah jadi tidak mungkin kok ada pemimpin komunitas saya pernah bilang sebelum ketemu Kang Mas Joko saya itu pernah ngaji di PSHT Militar dundang disitu saya saya bilang kesitu semua pemimpin komunitas yang baik tidak mungkin tidak mengajak anak didiknya itu menegakkan agamanya Allah karena kalau memang paham dengan Al-Quran semua komunitas baik itu majulis taklim ataupun apapun itu semisal abah komunitas jaran lah kamu jaran keipang kayak yang saya naiki tadi loh Masya Allah ayo di pikir aku lino numpak jaran lino numpak ibu june lah iya eh saudara abah iya ngeriak masya Allah kelugat kelugat lino numpak 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 komunitas yang baik seperti itu Anakimuddin jadi panjangan ini enak kok melihat ini komunitas ini baik atau tidak komunitas ini baik atau tidak cirinya satu kalau panjangan ini pengen tahu yang sesuai dengan konsep Al-Quran apa Anakimuddin menegakkan agamanya Allah dan Alhamdulillah tadi saya saya dengarkan daudau Kang Mas Joko tadi luar biasa kita itu ingin semuanya rukun kita menjadi pendekar yang sejati yang mempelopori kerukunan tepuk tangan buat Kang Mas Joko itu benar maka dari itu ketika kok ada anak buah dari komunitas atau dari majelis taklim menjadi pelopor wah aku ke majelis kuiki aku majelis kait entah itu di sosial media atau mana waduh ini gak paham mungkin dia itu hanya rajin ke majelis tapi gak mendengarkan pengajian gak mendengarkan himboan pimpinannya atau bahkan mereka itu hanya mendengarkan ngobrolannya koncoki watengene padahal koncose ngapi ini kok adalah sahabat yang baik itu adalah sahabat yang menasehatimu ketika kamu salah bukan kok sahabat yang selalu mendukung setiap lamkahmu itu bukan sahabat kamu itu kadang mencari teman gini ketika kita ada masalah kita diajak maksiat menurut kita itu teman yang baik ketika kita berkelahi kita didukung dengan kuat menurut kita itu baik bukan sahabat yang baik itu ketika kita itu keliru dia itu mengingatkan walaupun menurut kita itu tegurannya itu teguran yang baik itu malah sahabat yang benar katakanlah dengan frustasi karena ditinggal dia dengan orang lain akhirnya solusi terakhir sambat beli ciu katakanlah mau bunuh dirilah katakanlah kalau kamu mendapatkan sahabat wah ini bagus nah ini bukan sahabat ini ini sahabat talol namanya enak sahabat talol sahabat yang baik itu dia itu selalu menasihatimu ikyura pas sampean ikyura tepak lah itulah sahabat itu sahabat maka dari itu ya Allah luar biasa dan yang nomor dua komunitas yang baik perkumpulan yang benar-benar mutaba'atul jamaah yang benar-benar bersatu padu dalam kebaikan yang nomor dua sesuai Al-Quran wala tatafar roku fi perkumpulan yang tidak mengajak percerai berai panjangan ini gen rukun gen kumpul tidak membeda-bedakan iki melarat iki suge iki pejabat iki ora lah ini sampean gen rukun mugo-mugo berkah acara daluku niko semua komunitas-komunitas rukun adem ayem tentrem lan makmur aminallahumma amin Allahumma sal salim sayyidina wa mahlana muhammadi atas 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 fi'il iso atas gos temawan jahil amin 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 sama samak nane kaping pindu solat wangim lako kaping telur Wenggang soleh kumpulono kaping papat ikutan Wenggang luwe kaping limo dikirangi Wenggang suwe lamun salah si jine Sapa bisa englah konih insya Allah Kusi Allah Nijabai Dan berlanjut ketika seseorang itu mampu berkumpul dengan perkumpulan yang baik Yang menegakkan agamanya Allah Yang tidak mengajak kita bercerai-berai Hikmahnya apa? Ternyata ketika kita itu mengingat daun ulama-ulama terdahulu Ini juga termasuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia Dan malam hari ini akan saya sampaikan Karena ini bertepatan pada bulan Agustus Dan yang paling luar biasanya lagi Tadi malam ini Abha Eko ulang tahun Semoga diberi umur yang barokah Dan yang tidak kalah penting Selain kelahirannya Abha Eko Pada bulan Agustus Allah Ta'ala memberi anugah yang luar biasa Yang sampai saat ini kita bisa menikmatinya Ingge puniko kemerdekaan Pada tanggal 17 Agustus Lu cari kemerdekaan repot Kalau yang jendengkan ngaji-ngaji-ngaji orang-ngaji orang-ngaji santai Jamaah moro-moro Enak peluru nyasar kebedil latu-latumu kan selesai Ngaji ini moro-moro mak jelek Guna mati sitok Enak uang bedil di ngalah sana biasa repot Moro-moro enak bom nyasar Itu biasa murat marit Kita bisa beribadah dengan tenang Kita bisa bermuamalah dengan Barokah Kita bisa bermuajah Bertatap muka dengan baik Bersilat rohmi dengan baik Ini semua karena sudah merdeka Caranya bertahannya kemerdekaan tripon Ini nyambung kali Yang lu bahas waw Gulek perkumpulan sing tempa Gulek konco sing tempa Makanya Kalau masalah teman yang baik Ibnu atau ilahsakan dari Di dalam kitab hikam itu Lata shab Carilah teman Yang tingkahnya dan ucapannya Itu menggerakkan panjengan Kepada Allah Jangan kamu temani Seseorang yang tingkahnya dan ucapannya Tidak menggerakkan kepada Allah Rasa kok konco ritek Lha gulek konco sing Ngeteniku pripon Ya kaya ini pondok Ya baik Hari-hari ini kaya Fahri ini Ngaji adhan Solawatan Apa itu Sanri Manjung Mengadakan Agustusan Lomba Apa ya Ngeslot Aku Santri Pondok Mengadakan Lomba Ngeslot Terus Maringono Santri Putri Mengadakan Lomba Goyang Pargoi Apa pernah Tidak pernah Ya itu benar Maka dari itu Kalau kita itu Mengikuti Daunya Ibnu atau ilahsakan dari Ya gimana Untuk mencari teman Yang tingkahnya Dan ucapannya itu Menggerakkan kita Kepada Allah itu dimana Ya dipondok Pesan Pesantren Sisanya Kalau gak dipondok Pesantren dimana Majelis taklim Majelis sholat Sholawat Dan majelis-majelis Keba Baikan Dan perkumpulan Perkumpulan Yang Ba Baik Yang jelas Gimana perkumpulan Yang baik itu Yang mengajak kita Kebaikan Dunia Akhir Akhirat Jadi orang Gula Dinyatok Mulanya ciri khas Santri ini Kudungan Apa Robbana Atina Fit dunya Hasana Wafil akhirati Hasana Dunyoni Yogenapi Akhirati Yogenapi Gitu Itu santri Itu majelis taklim Maka dari itu Baik Siapapun Mungkin yang fan saya Atau apapun Hormatilah Majelis-majelis Yang lain Kiai-kiai yang lain Habaib Habaib yang lain Jangan sampai kamu itu terlalu fanatik Dan akhirnya kamu mengeluarkan bahasa yang tidak pantas Kepada pemimpin-pemimpin atau kiai-kiai yang lain Itu bukan Estinyel itu Estinyel itu yang menghormati Yang mendengarkan Dau-daunya Para pemimpin-pemimpin Yang mengajak kebaikan dunia akhirat Terus Gus Caranya bertahannya Kok kekancang api Ketika kita berkumpul dengan orang baik Ketika kita bisa menjaga ketahanan iman kita Terus apa hubungannya kali Mempertahankan kemerdekaan Indonesia Seh Mustafa Al-Ghulayya ini Di dalam kitab Anugerah Allah yang besar berupa kemerdekaan ini Dengan Allah tidak akan dicabut Anugerah kemerdekaan yang saat ini kita nikmati Ini dengan Allah tidak akan dicabut Kecuali disebabkan dengan rusaknya jiwa Rusaknya akhlak Yang disebabkan orang-orang yang golem Terhadap diri kita Artinya apa? Semisal Orang Wonogiri Semisal Orang Jawa Tengah Atau orang Jawa Timur Atau orang Blitar Katakanlah Kok tiba-tiba Gak enek angin Gak enek opo Wis waleh Jilbapan Tiba-tiba waleh Jadi mbak-mbak yang pakai Merah putih ini Tiba-tiba pilih Wis aku Kesel aku melakabahe Kok panggahkan kudungan Wis Kudungku tak cepat Rambut di Gramason Aku Males aku panggahkan Dresdowo Males aku Tak gerok Saudele Akhiris pacaan Kelambini Anak edinggi Ditakkan Kamu kok seperti ini Kenapa Saya niru Penyanyi Eropa Saya niru Lady Gaga Badal tukang Malah ngerti Sudara badal Semisal Lady Gaga Wis Maca Ini orang denah Akhirnya Waduk-waduk Ini serabat Wis Nerok Garwone Abahe Korabat Jirene Sumuk Jirene Apa Wong laneng-laneng Ngombe Aku Raseneng Sing Diombe Anggur Orang tua Sing Diombe Ciu Cukre Gramason Rondap Apa Paham Wih Sembarang Kalir Ngombe Nih Wis Kodang Ladung Gak Sungkan-sungkanan Cetuk Abahe Malah Ngene Ngobah Mendemri Cetuk Habib Habib Sari Ngapun Beb Hai Rien Niki Semakin Kamu Rusak Barang Ditakun Habib Kamu Kenapa Seperti Ini Wah Wono Giri Ini Ketinggalan Beb Ini Texas Beb Kita Texas Semisal Panjir Sudah Seperti Itu Wis Ngombe Glege Nakhir Pacaran Ngare Pondok Abahe Ba Bik Cibi 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 Cabe Cabe An Ba Wis 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 Kek 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 Wis Rangkul Rangkul Ngare Kek Kek Wis Raisin Perselingkuan Meraja Lela Kamu Sudah Tidak Punya Malu Wis Buka Aurat Mune Ngare Lawan Jenismu WPD PDI Loh Kulon Kadang Kaget Tuku Soto Mulai Ngaji Masya Allah Masya Allah Ya Allah Paca Ani Ngwapet Bah Paca Ani Ngwapet Dodoni Mudah Saki Wong Saki Kan Gini Dodoni Tua Geng Ini Sangkal Putung Gereal Loh 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 Ternan Dodoni Ngwene Dodoni Aku Tengok Diber Ber Ini Nyaput Bakul Loh Tengok 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 Oral Tengok 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 Eh Loh 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 Maha Dijawab Loh 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 Selesai Ketika Kita Itu Moral Kita Kok Sudah Hancur Wanita Wanita Itu Sudah Menganggap Berpenampilan Menutupi Aurat Itu Kuno Bos Karwong Tuhane Dianggap Orang Keren Jadi Karwong Tuhane Pilih Loh Gue Loh Gue Jakarta Terus Bahasa Jawa Kromo Yuk Selkas Ilang Ngajeni Wang Tuh Yuk Serenek Pilih Ngajeni Genda Ani Wange Tengok Sing Biasanya Genda Ani Bu So Melipis Ar Wang Tuan Jejek Lawang Ilah Boca Tengok Loh Ketika Kamu Itu Sudah Seperti Itu Ternyata Secara Otomatis Allah Ta'ala Perlahan Perlahan Mencapai Kemerdekaan Ini Dari Indonesia Jadi Sekarang Itu Tidak Usah Sulit Untuk Mempertahankan Kemerdekaan Ini Gak Perlu Anak-anak Wonogiri Atau Anak-anak PSHT Berangkat Ke Palestina Regg Tidak Seperti Perlu Loh Malah Gue Bedel Baging Malah Ben Enak-anak Siaran Awak Eh creativity Gak Merchain Bledosi Latu-latu Mok Gak Perlu Pih Caranya Mertahani Kemerdekaan kita dengan orang tua kita lebih baik, akhlak kita lebih baik kita dengan orang tua kita, akhlak kita baik, kita dengan tetangga kita baik lah ketika kamu itu dengan tetanggamu saja kamu tidak bisa rukun secara otomatis tidak usah bicara tentang negara tingkat RT itu merdeka pak, tidak ada orang yang merdeka tingkat RT kita berpikir lancar, tuku mobil, kok pikir sampai subuh ini masa aku nyambut ini rapat yang lancar ini sudah bangkrutnya aku, moro-moro ngeduknya Avanza Avanza kok lebuknya itu kok pikir sampai subuh mesti teko wangirasa ditakoni mesti teko marikuin di lala tonggone ngeduknya sekupi ceret dalamnya pak, dalamnya pak Niko, kok pikir ini sekupi kok pikir sampai subuh ini tidak bisa turut ya Allah pengingutuyol kok moro-moro di sekupi, masaku lombok ini rapanen jagungnya dipangan tikus bujone tas mati kena covid sanuknya apa nyanyi jadi LC wes pikiranmu traveling ini dilalah kersaneng ngalah tonggomun dua anak elek bujone ayu, wes jadi beban masalah ini ngutekmu ya Allah mantuni wangkai loh kok ayu pada anaknya masak Allah rai kok sila tumpreng masak ayu-ayu pijak wes, mumet nih akhirnya utekmu memang kebeken apa? Avanza ini tanggamu sekupi ini tanggamu, mantuni tanggamu tapi ketika kamu itu bisa menjadi orang yang baik akhlakmu baik, jiwamu tidak terjajah kamu akan menjadi orang yang luar biasa ketika seseorang mendapatkan nikmat oh ya semua manusia itu memiliki bagiannya masing-masing nikmati saja bagianmu masing masing abahi kau itu polisi dan juga kiai itu memang datanya dari Allah oh habib syarib ini memang ini keturunannya Rasulullah lah aku kok bernuk aku keturunannya orang Jawa pengen kayak habib syarib irungwi tak operasi tak bangir nih malah kok tes DNA malah repot viral lah ini malah ini ada keturunannya orang Jawa ini kayak awakmu ini masak Allah lah irungi kayak kucing anggura eh ngelasek kapih kayak ngona iya toh kok aku pengen jadi habib irungku mbuangin kalau habib syarib ini walah tak pikir sampai telung dino ngeluh dasku ngeluh ada di ratrimo kayaknya apa ya irungku pesek eh semalah bisa bisa utaknya pindahnya dengkul ini loh ya Allah luar biasa sangat beruntung kita-kita itu orang yang hina ini orang yang buruk ini memiliki rasa cinta dengan para ulama kita yang garangan-garangan kayak ini loh mau bermajlis taklim kita mau dekat dengan ulama yaswa'u yawmal qiyamah al-ambiyya' summal ulama' summa suhada' besok itu yang bisa memberi syafaat kepada kita adalah para nabi para ulama' dan para suhada' semoga panjenan semua selamat dunyu akhirat jangan pernah berhenti mencintai para alim ulama' dan jangan pernah menyesal pernah melakukan kebaikan menyesallah pernah melakukan dosa menyesallah roh-banadolam na'angfusana wa'ilam taufirlana wa terhamnana kundana menyal khasirin ketika nabah nabi adam menyesal dungo ngakoni ne awa e salah langsung kali Allah ta'ala di ngapura tuso tuso ni bah nabi adam nabi yunus istighfar mengakui kesalahnya la ilaha ila anta subhanaka ini kuntumya dolimin ngaku elek ngaku ino ketika di lockdown berhari-hari di dalam perut ikan mengalami dulu matun salas mengalami tiga kegelapan petengening dasar laut petengening juru iwak petengeng tengah wengi iwak langsung munek-munek langsung kengsera kirim mutah metu nabi yunus makanya tidak ada yang perlu kamu bingungkan ketika kamu itu sekarang masih sulit mungkin karena terlalu banyak dosa-dosa yang kamu lakukan jauh ngapura mas karo gusti Allah sehingga ga sehingga ga bolo Tuhan dikengipu pusat wah lekorasi kaya ngori ya kaya tenan-tenan noe seh genora tegang-tegang gini ini ini yang rumahnya jauh mana ini coba ini yang Jakarta waduh kawan-kawan uangnya banyak yang jamaah yang di luar pagri itu loh eh coba itu tadi kok ada yang telungagung bah ini bah ini telungagung kenan ini telungagung kenan morawi telungagung merantau sampai sana kamu cilapetat mondok mondok mulai terus enggak pilih laju ya cilacapin jajah moro-moro sepaweteng emang gak mulai hebah ya wes ngantuk toh lakwe mau neng ini aku ngomong ini paham wah leku ngaji kak pidano kebangsaan gayaan ya ngori ya kaya ngistana gara-gara tas diundang istana itu loh noo menteri persambatan iya toh ngatasi wong-wong sabat itu loh ini tuh bah nganunnya bah mikir mikir sentoloknya ceklenduk ketegangan ya bah hingga ngaji bah tapi ya rapapa cek cek yuh salam du assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh namanya siapa elis 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 semuanya mana elis berangkat berapa orang elis naik apa lho cil acap terus berapa jam lho jam temuk tangan buat elis si tulis nyangkuh sampean kok makan berini kapan dia makan ya tengah dua tadi udah nyampe sini jam berapa oh ah yaa temen deh pun betul-betul kerasannya Jeber Mawon, aku syukuran ini betul-betul kerasannya Jeber Mawon, tak bisa ngomong nyakuh ini pas rada di duit aku, masalahnya ini sesu mbo Elis, Elis, ini apa kok nih Kadari Cilaca berangkat kesini kamu? kepo bus kepo kepo ceritanya kok, bisa kepo pilih, 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 ceritanya dulu dimotivasi Liane juga peringas-peringasnya tak rabe ini loh pilih, pilih yaa pengen budal pengejanya ku pengen budal aja pengen budal aja, bahasa ngapa gak apa-apa Elis? pengen budal? iya lu nopo maksudnya yang membuat dengan semangat itu lho apa? maksudnya maka pengen lu nopo iya setelah ini pulang langsung iya insya Allah turunin pendea bayi kono lho ini oleh tapi insya Allah insya Allah turunin kono ya jangan pulang bahaya perempuan kamu nanti ada garangan-garangan celontes-celontes ini malah selesai nanti dan gimana kebegahan-garangan bahaya kamu masih kelas berapa kamu? nggak sekolah oh sudah tamat terus gimana ketika sudah bertemu gimana? perjuangan 7 jam komentarnya gimana? mikir lekendok? seneng Gus iya? seneng seneng? maka nguna tak? terus? terus pene? wah tiba-tiba maka ini enggak apa-apa lah sangnya lah kesewen kan weh tak sang ini tapi yang bisa nyanyi 17 Agustus sih ditabui hadro ayo maka itu sewo loh ini Agustus iya saudara ayo 17 Agustus eh lis dari Cilacap bahasa apa? bahasa Indonesia isim Gus lo isim yurahin tak sangu ayo lis ganti liane malah takok kancane lis ya lis ayo sama temen ya Gus ayo 17 Agustus ayo tau sama temen ya aaah selak wengi lis ayo tau ayo tau eh 17 Agustus ayo tau mikir dibepetnya makin hm nyat Terima kasih 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 Terima kasih